Penyanyi dangdut seksi Wika Salim ternyata sempat dikabarkan memiliki hubungan dengan Ariel Noah. Mendengar beredarnya gosip dengan Ariel Noah, sosok Wika Salim langsung buka suara dan mengakui jika memang sempat dekat. Bahkan, Wika Salim berani mengakui status hubungannya kini dengan mantan Luna Maya, Ariel Noah tersebut. Semenjak menjadi partner Tukul Arwana, sosok Wika Salim memang cukup melejit di dunia selebriti tanah air. Tak hanya lihai dalam memandu sebuah acara, Wika Salim juga diketahui memiliki bakat dalam bernyanyi. Namun, siapa sangka, wanita cantik dan seksi Wika Salim memiliki kisah asmara yang cukup pelik. Mengutip dari media online sebelumnya, Wika Salim ternyata sempat mengalami kegagalan rumah tangga dan membuatnya trauma. Kalau dibilang trauma, ya iya agak trauma, ujar Wika Salim. Sejak pernikahannya dengan Chandra Permana Kandas di tahun 2018 lalu, Wika Salim sampai kini belum terlihat memiliki gandengan yang serius. Namun, belakangan terakhir, Wika Salim rupanya telah kembali membuka celah untuk hatinya yang kosong. Wika Salim mengaku berkeinginan dilamar seseorang di tahun 2020 ini. Melansir dari kanal YouTube Inset pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2020, Wika Salim yang dikabarkan dekat dengan sejumlah artis akhirnya angkat bicara. Baru-baru ini nama Ariel Noah sempat diseret menjadi salah satu orang yang dijodohkan netizen dengan Wika Salim. Wika lo fans mah apa, netizen kan sama siapa aja habis acara ini ngerayu si ini dijodohin sama dia, ujarnya. Menanggapi kedekatannya dengan Ariel Noah, Wika mengaku belum memiliki perasaan apapun. Padahal mah sebenarnya sama semuanya si masih biasa-biasa aja, karena kayak kita suka bercanda terus netizennya yang mulai pada baper, jelasnya. Wika Salim mengaku sempat dekat dengan Ariel Noah lantaran pernah dipertemukan di sebuah acara yang dipandunya. Saat itu, ia pun mengaku memang tengah menggoda mantan kekasih Luna Maya, namun hal tersebut semata-mata bertujuan akting di depan panggung saja. Kendati demikian sampai saat ini, Wika Salim mengaku belum ada yang menjalin hubungan dekat dengannya secara serius. Ia mengaku pabila semua yang tengah dekat dengannya hanya sebatas teman baik saja. Sempat dekat tapi ia memang cuma akhirnya jadi teman. Dekat jadi teman cuma masih sejauh itu aja sih, jelasnya. Wika Salim tak menampik pabila vokalis Noah itu memiliki paras yang cukup menawan. Ya, secara untuk dilihat mah, ya oke lah. Tapi kalau untuk ini tipe aku atau bukan, kalau belum kenal ya masih belum bisa bilang iya apa enggak, hujarnya. Kalau aku sih butuh proses dari kenal dulu baru bisa bilang ini tipe gue, tanda suika salim. Terima kasih telah menonton!